Intro Hadirnya agama Islam di Indonesia telah melalui sejarah yang cukup panjang. Penyebarannya pada masa lampau ke wilayah-wilayah di Nusantara pun menyesalkan alkulturasi budaya sehingga berkembang berbagai mitos dan larangan yang masih tertinggal hingga masa sekarang. Salah satunya di kampung adat pulau Garut, Jawa Barat. Berangkat dari cerita tersebut, tim on the spot bersama Om Hao kemudian mendatangi kampung pulau demi mengungkap asal-usul pantangan dan mitos yang ada di sana. Namun, untuk mencapai lokasi kampung pulau, kami terlebih dahulu harus menyeberangi si tucangkuang dengan menggunakan rakit bambu tradisional. Nah, pemirsa, saat ini kita sedang menyeberangi si tucangkuang dengan rakit bambu ini menuju ke kampung pulau ya, Om Hao. Nah, di sana itu ada apa ya, Om Hao? Ya, di sana jadi yang pertama itu ada situs candi jangkuang. Kemudian ada pemakaman, makom dari para sesepuh, para leluhur yang ada di sini. Kemudian yang ketiga ada perkampungan yang unik, Mbak Tasah. Perkampungan unik? Iya. Jadi pemirsa di sana ada perkampungan yang jumlah bangunannya itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Berapa? Totalnya ada tujuh. Tujuh. Enam itu komplek pengumpinan, perumahan, satu musola. Musola. Dan berikutnya ada beberapa pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di sini. Oh, jadi di kampung pulau itu banyak mitosnya ya, Om Hao? Ya, kurang lebihnya demikian. Oke, kayaknya sekitar 5-10 menit lagi kita sampai di kampung pulau, ikuti penelusuran kami. Konon, keberadaan pantangan-pantangan di kampung pulau tidak terlepas dari tokoh pemuka agama yang sangat disegani bernama Mbah Dalem Arief Muhammad yang hidup pada abad ke-17. Siapakah sebenarnya beliau ini? Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan di kampung pulau selama berabad-abad? Pemirsa, inilah Untold Story Kampung Pulau. Nah, pengirsa kita sudah sampai di kampung pulau ya, Om Hao. Tadi itu kita sempat menyeberangi situ Cangkuang, dan katanya di situ Cangkuang ini ada sesuatu ya, Om Hao? Ya, jadi memang ketika kita akan memasuki pulau ini ya, dari Cangkuang, dari situ Cangkuang, itu memang di situ pertama tadi yang saya lihat gitu ya. Ada beberapa fauna-fauna, tetapi yang sifatnya adalah metafisika. Oh, iya. Jadi tadi ada seperti bulus atau kura-kura. Kura-kura? Iya. Kemudian yang menarik, yang mengarahkan kita untuk jalan ke sini itu, seperti ikan emas. Jadi sebesar ini dan seperti ikan-ikan emas, dengan kulit atau posisinya itu gemerlap kuning gitu. Kalau untuk penghuni situ Cangkuang ini, mereka itu seperti menjagakah atau mencelakakankah misalnya? Iya, di sini lebih menjaga. Lebih menjaga? Iya, dan juga tadi sebelum kita naik, memang diarahkan ke satu titik pohon yang ada di sini. Pohon ini, Om Hao? Iya, sepasang pohon kembar ini. Jadi ada seperti penggawa-penggawa kerajaan lama. Oh, penggawa kerajaan lama? Iya, dengan membawa tombak diapitkan gini, di kanan-kiri. Dan keberadaan dari pulau ini sendiri, itu memang memiliki tingkat kesakralan yang tinggi. Dan ini memang kita sudah diperizinkan untuk masuk sih, mbak. Dari sini. Jadi ini bentuknya seperti gerbang, dan ini turun ke sana. Jadi ada seperti bias karpet gitu, mbak. Oh, ke arah danau? Iya, ini untuk lalu lintas secara astral. Keberadaan ikan goib rupanya juga dibenarkan oleh Abang Tatang Sanjaya, yang merupakan juduk kunci kampung pulau. Beliau pernah melihat sendiri ikan raksasa yang sudah di jala, namun secara ajaib bisa membebaskan diri sendiri. Abang itu karena abang hidup di sini, hanya mencari ikan di danau, kan? Nah, waktu itu berkubur dengan orang tua di sana, berbanyakan itu, terjadi ada ikan besar ya, ikan besar, udah di dalam jala ya, di dalam jala. Itu ikan itu kalau diukur sekian 10 kilo atau 15 kilo. Kenapa? Jala itu kecil-kecil kan? Ya, kan kecil. Kenapa ikan besar tadi bisa keluar dari liang yang kecil? Waduh itu berarti bukan ikan itu ya. Kehidupan di kampung pulau tidak pernah berubah sejak ratusan tahun silam. Sejak dulu, bangunan di kampung ini hanya berjumlah 7 buah saja. Tidak lebih dan tidak kurang, bahkan tidak boleh ditambah. Mengapa demikian? Sejarah begini, kamu anak adat ini diambil satu sejarah keturunan dari Kajian Sunan Madalam Arif Muhammad. Punya anaknya 7, 6 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki disimbulkan, musyola ini, yang perempuan yang 6 rumah ini. Larangan bertambahnya bangunan di kampung pulau, berupanya juga sejalan dengan jumlah pemimpinnya. Sudah menjadi aturan baku, jika dalam satu rumah hanya boleh ada satu kepala keluarga. Lantan sebagaimana nasib anak yang baru saja menikah? Habis dua minggu ibu harus keluar kan, ibu diem di desa, di kakak. Nggak boleh dua keluarga kan di sini ya. Sampai sekarang juga gitu nih. Habis kawin, dua minggu udah dibawa ke desa. Menariknya, rumah adat di kampung pulau justru diwariskan kepada anak perempuan. Jika ada kepala keluarga yang meninggal dunia, maka anak perempuan yang sebelumnya keluar kampung karena alasan menikah, harus kembali ke sini untuk mengisi kekosongan. Orang tua udah meninggal. Yang perempuan ya, nggak boleh kaki-laki. Kalau suami, ikut ke isteri. Di kampung pulau, terdapat satu pantangan yang apabila dilanggar akan mengundang marah bahaya. Yakni, menabuh gong. Percaya tidak percaya, kejadian nyatanya pernah terjadi sekitar delapan tahun silam saat diadakan acara dalam rangka pertemuan Kabupaten Garut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada orang yang membawa alat-alat musik yang di sini, yang membawa gong besar. Nah, waktu itu kata orang dari Garut, Pak saya belum yakin dan percaya apa akan terjadi kalau dipukul gong besar itu. Kata dari Bapak bilang, pukul aja oleh kamu sendiri. Terjadi musibah besar, angin besar, hujan besar, tempat untuk kembali juga habis semuanya juga. Itu baru yakin dan percaya orang. Menurut sejarah yang diceritakan, pantangan itu bukanlah tanpa sebab. Hal tersebut masih berhubungan dengan keberadaan Bah Dalem Arief Muhammad di kampung pulau. Hanya waktu itu, Mama Arief Muhammad di sini akan hajatan musunatan ya, anaknya yang laki-laki tadi, dan membawanya ke gong besar. Si anak itu mau diarak pakai jampana di tandu, seperti tandu ya, kalau di Jawa tandu ya. Jadi sekarang saya dirikan seperti jampana itu. Nah, saya nak itu mau diarak, bisa menurutnya dengan rombongan gambaran tadi, ada yang langsung memukul gong besar. Datang musibah besar, hujan besar, angin besar, si anak itu jatuh sampai meninggal. Makanya sampai sekarang, sampai akhirnya tidak perbolehkan ada orang memukul gong besar yang dibikin dari perunggu. Rupanya pantangan memukul gong juga melekat pada keturunan Bah Dalem Arief Muhammad yang tinggal jauh dari kampung pulau. Jika dilanggar, maka orang tersebut akan mengalami hal yang tidak mengenakan. Masih dalam kawasan kampung adat pulau, terdapat sebuah candi bercorak agama Hindu yang terletak di puncak bukit, bernama Candi Cangkuang. Candi Cangkuang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-8, jauh sebelum kedatangan Bah Dalem Arief Muhammad ke kampung pulau. Lantas dipergunakan untuk apa candi ini pada masa lampau, serta apa pengaruhnya bagi proses penyebaran agama Islam di kampung pulau? Ya, jadi di dalam sini memang ada ini ya, ada arca. Oh, di dalamnya ada arca? Ada arca rumpang dari Batara Siwa atau Dewa Siwa. Ya, jadi misal zaman dahulu itu dari depan sini, biasanya beliau-nya setelah melakukan upacara di dalam atau sembayangan di dalam, nanti seorang kresiya ataupun seorang Brahmana di sini dan pemuka agama, pemuka agama Hindu nanti akan keluar pendetanya. Misalnya sampai sini, kemudian nanti membawa air doa, itu nanti akan dipercikan. Tepat di sebelah Candi Cangkuang terdapat sebuah makam kuno, tempat peristirahatan terakhir Mbah Dalem Arief Muhammad. Posisi makam yang terletak di titik paling tinggi Kampung Pulau menandakan semasa hidupnya beliau sangat disegani. Mengapa beliau bisa sangat disegani hingga sekarang? Om Hao, sudah ada di makam Mbah Dalem Arief Muhammad. Beliau ini adalah seseorang yang mengajarkan agama Islam di wilayah Kampung Pulau. Kalau menurut residual memori Om Hao, tentang sosok Mbah Dalem Arief Muhammad ini bagaimana Om Hao? Ya, jadi ini dulu beliau itu tergabung dalam korps kesatuan pasukan militer itu dari Sultan Agung yang ada di Mataram. Mataram di Jogja sekarang, Jogja Sulu sekarang. Beliau ditugaskan oleh yang Sultan Agung waktu itu untuk membantu penyerbuan ke Batavia, Soekarta, ketika VOC akan datang masuk. Tetapi, singkat cerita, karena ada satu pengkhianatan ya, kemudian Batavia itu jatuh ke pihak VOC. Dan beliau ini merasa karena kalah ya, dan ibarat kata disebutnya itu Satrio Wirang kalau di Jawa. Beliau memilih menetap di sini dulu. Menetap ke suatu daerah, yang mana sesuai dengan pandangan beliau itu mencari di sekitaran Galuh ataupun Sunda Selatan. Dan dalam wisik yang diterima beliau, itu melihat tentang satu bukit yang ada di tengah danau. Di danau situ, di mana di tempat itu ada peninggalan-peninggalan era kerajaan ataupun bercorak Hindu. Jadi, yang dalam Arif Muhammad ini perkirannya tiba di kampung pulau itu sekitar tahun berapa? Ya, jadi ini sekitar akhir tahun 1660 sekian. Abad ke-17. Abad ke-17. Sedangkan si Candi ini sudah ada dari abad ke-7 atau 8. Sebenarnya ini jauh. Jauh. Jadi, memang di awal hingga akhir dari abad ke-17 atau tahun 1630 hingga 1670-an, itu di pertengahan abad ke-17, itu beliau di sini juga mengajarkan tentang agama Islam pertama, yang kedua tentang ilmu berjodok tanam, dan juga beberapa keahlian-keahlian lain kepada masyarakat sekitar. Ya, di mana ketika beliau di sini kan kemudian memiliki beberapa keturunan yang sebelumnya kita ketahui di kampung pulau. Dan sampai sekarang pun masih di kampung pulau keturunannya Mbah Dalam Arif Muhammad ini. Ya, jadi memang di sini berdampingan ya, dan beliau juga mengajarkan toleransi antara kepercayaan-kepercayaan yang lebih dulu ada. Nah, terus ini pesarian ataupun makam di sini, kalau kita lihat ada yang unik untuk pemasangan tiang. Nisannya ya, kenapa harus mengiring seperti itu? Ya, itu sebenarnya kalau Mbak Tasha lihat ya, atau pemirsa cemati, bentuknya seperti pohon padi yang sudah menguning. Oh, merunduk ya? Merunduk, ya. Filosofinya bahwasannya ketika orang itu sudah memiliki ilmu yang tinggi, ataupun kemampuan dan pengalamannya sudah banyak, ada baiknya seperti ilmu padi. Jadi semakin berisi, semakin merunduk. Yang diajarkan beliau itu seperti itu. Keberadaan Candi, bercorak Hindu, dan makam Muslim yang bersebelahan dalam kawasan kampung adat pulau, menggambarkan keharmonisan umat beragama penduduk setempat. Hingga kini, masyarakat kampung pulau masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.